Oke selamat datang ya semuanya di video kali ini kita bakal bahas tentang normalisasi Nah sebelum kita nanti kerjain normalisasinya alangkah baiknya kita tau teorinya terlebih dahulu Nah pertama kita harus tau dulu kira-kira normalisasi itu apa sih pengertian dari normalisasi itu apa ya Nah normalisasi itu adalah sebuah teknik untuk mengorganisasikan data-data ya Data-data mentah tapi yang paling sering kita temukan itu adalah data-data dalam bentuk struk Oke jadi data-data dari bentuk struk tadi kita ubah jadi dalam bentuk tabel Nah dalam ubah jadi tabel itu melalui beberapa tahap ya normalisasi ini ada beberapa tahap dari UNF sampai ke 5NF Oke nah tapi yang bakal kita pelajarin pada video kali ini itu hanya sampai 3NF doang Jadi kita gak perlu sampai 5NF sampai 3NF aja seharusnya udah cukup gitu Lanjut Selain kita harus tau pengertian normalisasi kita juga perlu tau kenapa kita harus melakukan normalisasi Tujuannya apa sih untuk apa kita harus pelajarin normalisasi dan melakukan normalisasi gitu ya Nah tujuan ini aku kasih 3 poin aja yang penting Yang pertama itu agar menjaga agar data kita gak redundant atau tidak duplikat Gitu ya Jadi dengan adanya kita lakukan normalisasi nanti data-data kita gak bakal ada 2 row yang sama 2 baris yang sama gitu Duplikat sama persis gitu ya Lanjut Oh ya ini dimana kalau kita ada duplikat ya nanti bakal habisin resource ya Apalagi nanti resource-nya bakal lebih banyak gitu Lanjut ke poin kedua agar data lebih mudah dicari Nah karena dia gak duplikat otomatis waktu untuk mencari suatu data itu bakal lebih cepat gitu Oke lanjut yang ketiga itu menghilangkan anomali Nah menghilangkan anomali berarti nanti dengan habis setelah kita melakukan normalisasi Nanti anomali bakal tidak ada atau hilang atau dikurangi gitu ya Oke gitu Nah untuk anomali itu apa nanti aku bakal jelasin pada saat contoh prakteknya aja ya Oke lanjut Nah sebelum kita ke normalisasi prakteknya Alangkah baiknya kita juga harus tahu tentang terms yang namanya key Jadi dalam sebuah database atau dalam sebuah tabel tuh ada yang namanya key Nah terus kenapa kita butuh key Oke Key itu intinya dia yang menjaga agar data kita gak duplikat Jadi Jadi sama ya dengan tujuan yang disini Jadi datanya agar gak duplikat dengan memakai key Nah key itu yang menjaga agar data kita gak duplikat tuh Namanya primary key Oke Nah untuk primary key itu apa Ya nanti aku bakal jelasin disini Tapi untuk sekarang intinya primary key itu yang menjaga agar data kita gak duplikat Gak ada dua data yang sama gitu Nah yang kedua Tujuan dari key yang kedua yaitu untuk memungkinkan kita untuk membuat relasi antar tabel Nah jadi nanti setiap tabel kita ada relasinya Antar tabel satu sama tabel dua kemungkinan ada relasi Nah untuk memungkinkan terjadi relasi kita butuh yang namanya foreign key Gitu Jadi foreign key ini yang memungkinkan kita untuk melakukan relasi antar tabel Nah untuk foreign key apa nanti harusnya disini juga ada Jadi kita bakal gelasinnya nanti di bawah Nah sekarang kita lanjut ke macam-macam key Nah key itu sebenarnya ada banyak bukan cuma tadi primary key atau foreign key doang Ada candidate key, ada primary key, ada foreign key, ada composite key, ada alternate key Harusnya ada lagi key yang lain Tapi ini aku rangkumin key-key yang paling sering kita temuin aja Atau yang perlu kita tau aja ya Oke Yang pertama ada candidate key Nah candidate key itu apa? Candidate key itu kolom-kolom yang menjadi kandidat primary key Oke Jadi kan dalam suatu tabel pasti ada primary key ya Nah candidate key itu adalah calon primary key Jadi dia belum tentu jadi primary key tapi dia bisa jadi primary key Dia calon atau kandidat jadi primary key Gitu Nah sedangkan primary key itu apa? Primary key itu yang membedakan satu baris data dengan baris data lainnya Dan dia harus unik Nah primary key ini lumayan sering bakal kita temuin nanti Dan bisa dibilang ini juga ini paling penting lah ya Key paling penting Primary key ini maksudnya apa? Ini aku kasih contoh aja deh biar lebih gampang dipengerti ya Contohnya kita ada satu tabel Tabel mahasiswa Oke Setiap mahasiswa pasti ada name ya Atau student ID ya Pasti ada name atau student ID Yang membedakan satu mahasiswa dengan mahasiswa lain Bener kan? Oke Jadi PK pada tabel mahasiswa pastinya adalah name nya Kenapa? Karena name itu setiap mahasiswa bakal beda-beda Oke Gak mungkin satu mahasiswa Gak mungkin satu name dipakai oleh dua atau lebih mahasiswa Itu gak mungkin Jadi setiap mahasiswa direpresentasikan dengan satu name Dan name itu unik Setiap orang punya name yang berbeda-beda Gitu Atau kalau misalnya kita Ngomongin secara general Gitu misalnya penduduk Setiap orang Setiap penduduk pasti punya KTP Oke Dan isinya pasti ada NIK ya Jadi NIK itu pasti unik di setiap orang Setiap orang pasti punya nomor induk kependudukannya masing-masing Yang berbeda Gak mungkin sama gitu ya Jadi NIK itu kalau dalam tabel penduduk Itu adalah primary key Karena dia yang membedakan satu penduduk dengan penduduk lain Dan dia unik Gitu Oke Jadi harusnya Lumayan mengerti lah ya tentang primary key Intinya Student Student itu atau mahasiswa Primary key nya adalah name Karena name itu berbeda Setiap mahasiswa Dia membedakan satu baris data dengan baris lainnya Dan dia unik Kalau misalnya nanti di Hal Hal Penduduk Kependudukan Nah Si NIK ini adalah sebagai primary key nya Karena dia yang membedakan satu Penduduk dengan penduduk lain Gitu ya Oke Untuk itu aja untuk primary key Lanjut ke primary key Fore key itu Dia yang menunjuk ke primary key di tabel lain Nah Jadi harusnya tadi aku ada bilang Jadi Ada relasi ya Ada relasi antar tabel Itu bisa dilakukan ketika ada foreign key doang Jadi foreign key ini intinya dia memungkini kita untuk melakukan Atau membuat relasi antar tabel Gitu Tapi foreign key ini pasti selalu menunjuk ke primary key di tabel lain Contohnya primary key di tabel student Yaitu si name gitu ya Oke Lanjut ke composite key Composite key itu apa? Composite key itu intinya dia ada dua primary key di satu tabel Jadi primary key itu belum tentu harus satu ya Bisa aja lebih dari satu gitu Nah ketika dia ada dua primary key di dalam satu tabel Maka dia namanya composite key gitu Oke gitu aja simple Lanjut ke alternate key Alternate key itu apa? Alternate key itu adalah kolom dari kandidat key yang tidak terpilih menjadi primary key Nah tadi kan aku udah sempat ngomong bahas tentang kandidat key ya Kandidat key itu adalah yang menjadi calon primary key Nah kan dia calon Kan belum tentu dia diterima Dipilih gitu ya Sebagai primary key Nah jika dia gak diterima jadi primary key Dia bakal masuk menjadi alternate key Contohnya A dan B adalah kandidat key Tetapi cuma B doang yang jadi primary key Nah si A ini bakal jadi alternate key Kayak gitu Oke ya Itu terkait macam-macam key Kita lanjut ke selanjutnya Yang topik utamanya yaitu tahap-tahap normalisasi Nah tahap-tahap normalisasi itu ada banyak Tadi aku bilang ada UNF sampai ke 5NF Tapi ya dalam video ini kita bakal bahas tentang UNF sampai ke 3NF aja Karena itu udah lumayan ternormalisasi gitu Oke kita mulai dari yang pertama Yaitu UNF Nah UNF ini kita harus ngapain Ini simple banget di UNF Oke kita tinggal ubah aja data Yang masih mentah tadi Kita ubah jadi dalam bentuk tabel Oke Jadi misalnya kita ada data dalam bentuk stroke ya Contohnya dalam bentuk stroke Nah kita ubah aja isi dari data stroke itu Kita ubah dari bentuk tabel Biasanya langsung memanjang gitu horizontal Tabelnya cuma satu dan panjang Itu UNF Lanjut ke 1NF 1NF itu ngapain aja 1NF kita bakal pertama-tama kita bakal hilangkan data-data yang bersifat perhitungan Oke Data-data persifat perhitungan maksudnya apa Misalnya incremental Misalnya ada nomor 1, 2, 3, 4, 5 Itu juga perhitungan Jadi kita bisa hapus Kita gak usah masukin ke database Karena itu bakal Bikin nambah storage aja Padahal kita bisa lakukan itu di Misalnya di Backend ya Bisa di backend Atau mungkin nanti di logic Pas nampilin datanya Itu juga bisa Jadi kita gak perlu Masukin ke database Itu makan tempat aja gitu ya Nah perhitungan lain contohnya Total Total harga Total harga kan berarti Quantity dikali sama harganya Terus dapat kan Kayak gitu Jadi itu gak perlu masukin ke DB Itu bisa kita lakukan perhitungan sendiri Kayak gitu Lanjut ke Pisahkan data yang berulang Dan ini opsional ya Jadi Untuk data berulang Nanti aku bakal jelasin di Contohnya Tapi ini intinya Kita pisahkan Atau enggak itu masih opsional Tapi biasanya aku bakal pisahin Terus selanjutnya Di tahap ketiga Kita bakal lakukan Penambahan atau menentukan PK dan FK Jadi di 1NF Kita baru tentukan PK nya mana FK nya mana Sedangkan di 1NF ini Semuanya Belum ada PK Belum ada FK Gitu Jadi mulai ada PK FK nya di 1NF Nah terus ini juga opsional sebenarnya Kalau misalnya ada Addition Information Kalian bisa tambahkan Contohnya kalau ada Informasi-informasi yang menurut kalian Perlu dimasukkan ke dalam tabel Dan perlu disimpan di database Kalian boleh masukkan di 1NF Gitu Nah setelah itu Lanjut ke 2NF Nah 2NF ini Tahapnya cuma 1 Intinya kita hilangkan Partial Dependency Partial Dependency ini apa Partial Partial itu berarti sebagian Nah Untuk contoh Biar kalian lebih mengerti lagi Ini aku ada contoh kayak gini Jadi misalnya ada 1 tabel Yang isinya ada 6 kolom Dari A sampai F Ini nama kolomnya Nah misalnya A dan B ini adalah PK Oke Jadi dia komposit key Jadi dalam 1 tabel ada 2 primary key Yaitu si A dan B Nah Tetapi Kan A dan B ini PK ya Tetapi Misalnya C, D, E ini hanya Ditentukan oleh B atau A doang Jadi sebagian doang Bukan semuanya Bukan semua PK nya Kan seharusnya semuanya Semua PK yang menentukan Kolom-kolom lainnya ya Tapi disini Kolom lainnya Ditentukan hanya oleh Sebagian dari PK ini aja Antara 1 atau Ya antara 1 inilah Antara A atau B gitu Nah Biar lebih gampang lagi mengerti Kita kasih contoh Misalnya ada 1 Tabel transaksi ya Transaction ID Ada cake ID Contohnya ini transaksi kue lah Cake name Cake price Sama yang terakhir Quality contohnya Nah Kalau kayak gini Misalnya kita ada PK Transaksi ID sama KKID ini Kalian gak perlu Pikirin dulu Kenapa bisa ada 2 PK disini Atau kenapa Ini bisa PK gitu ya Ini aku kasih contoh Intinya 2 ini PK gitu Transaksi ID sama KKID ini Dua-duanya PK Oke Nah kalau kalian lihat disini Kan Dua-duanya PK Oke Tetapi Hanya sebagian dari PK ini Yaitu si Cake ID Yang menentukan Cake name sama Cake price Ya gak Karena cake name sama Cake price ini kan Gak ditentukan sama Transaction ID Jadi gak ada hubungan Sama sekali Ke transaction ID Tapi dia berhubungan Arat dengan Cake ID Karena Cake ID yang Nentuin cake name sama Cake price nya berapa Gitu ya Jadi ini termasuk Persia depresi Jadi Hanya sebagian PK Yang menentukan Kolom Gitu Ini gak harus semua Kolom ya Jadi sebagian aja bisa Kayak gini Jadi cake name sama Cake price doang Yang ditentukan oleh Cake ID Gitu Nah cara fix nya Tinggal kita pisahin Sebenernya Tinggal kita pisahin Ini masih PK ya Berarti ya Ini aku utus Kayak gini aja deh Cake ID Nah cake name sama Cake price nya Kita pisahin Kita pisahin Kayak gitu Terus Ini berarti Jadi satu table baru Kita pisah jadi Satu table baru Kayak gitu Dan ini otomatis Jadi PK Karena Cake ID itu Unik ya Cake ID itu Yang membedain Satu Cake dengan Cake lain Nah ini untuk Kenapa bisa PK Nanti aku bakal jelasin Lagi deh Di contoh Tapi untuk sekarang Untuk fix nya Kayak gini Nah ini jadi Tetap PK Tapi dia ada Tambah lagi Jadi FK Karena dia yang Meriver Atau menghubungkan Cake ID disini Dengan cake ID Yang ada disini Jadi disini Ada hubungan nih Nah ingat ya Tadi FK selalu Menunjuk ke PK di table lain Yaitu Di table cake yang ini Gitu Disini ada Contity Jadi quantity nya tetap Tapi cake name sama Cake price nya Dipisah Jadi satu table baru Ini table baru Sorry Ini satu table Dan ini juga Satu table ya Jadi ada dua table Oke Nah Harusnya kayak gitu doang Dengan kayak gini Berarti Dua-duanya PK Tapi disini Gak ada lagi Hanya salah satu Yang menentukan Column lain gitu Jadi dua-duanya menentukan Quantity Itu untuk yang Dua NF Partial Dependency Selanjutnya ke Transitive Dependency Nah di Transitive Dependency Intinya Dia seperti rantai A menentukan B Tapi B malah menentukan Yang lain Yaitu si C Ini aku kasih contoh aja Biar langsung Mengerti Misalnya Transaction ID juga lagi Transaction ID Ada Customer ID Ini Transaction ID nya PK ya Customer ID Terus ada Customer Name Gitu Jadi transaction ID Yang menentukan Customer ID ya Karena Setiap transaksi kan ada Customer yang beli ya Jadi Transaction ID Yang menentukan Customer ID Yang bukan PK Nah Tetapi Customer ID Malah menentukan Customer Name Ya enggak Jadi dia Seperti Rantai Transaction ID Menentukan Customer ID Tapi Customer ID Malah menentukan Customer Name Kayak gitu Jadi ini Transitive Dependency Atau kalau Cara simple Untuk Memfix nya Itu sama Tinggal dipisahin aja Table yang baru Jadi Transaction ID Ada PK Terus Customer ID Yang tadinya Enggak ada Atribute Sekarang jadi FK Dan Sekarang Jadinya ada Satu table baru Yaitu Customer Table Customer Dan Customer disini Customer ID nya PK Gitu Jadi FK disini Yang bisa Berhubungan dengan PK di table lain Yaitu Si Customer ID Kayak gitu Seharusnya Sampai sini aja Untuk 3 NF nya Tentang teorinya Sekarang kita lanjut Ke contoh soal Ya Ini aku udah Buat satu Contoh soal Ini Ini bisa dibilang Stroke lah ya Ini stroke Atau invoice Di sebuah toko kue Ini toko kuenya Mock aja ya Bebas Disini Nama toko kuenya Love is cake Terus Disini kita bisa lihat Dia Sales ID nya Ini berarti Transaksi ID ya Transaction ID SI 2075 Oke Terus tanggal dia Transaksi 20 Mei 2021 Nah Ini kan Sebuah stroke Yang mungkin Gak masuk sistem Cuma dipakai tulis tangan Atau ketik-ketik manual aja Gitu ya Nah Kita mau ubah Dari Stroke ini Menjadi Sebuah sistem Database Jadi Tabel-tabel Gitu lah ya Yang nantinya Kita bisa masukin Data-data Di dalamnya Kira-kira kayak gitu Nah Jadi caranya gimana Ya kita berarti Melakukan normalisasi Kita mengikuti Tahap-tahap Yang udah kita bahas sebelumnya Itu dari UNF Sampai ketiga NF Kita mulai dari Yang pertama UNF dulu Nah UNF Mengubah data Jadi bentuk tabel Nah ini sangat Simple banget Ini Biasa aku bakal ketik dulu UNF Biar bisa bedain Per tahapnya UNF Terus kita tinggal Masukin aja Disini ada informasi apa Disini ada informasi Selesai di Nah ini kita tinggal ketik Ini maaf Ini Oke Oke aku gak jalan Oke deh Gak apa-apa Lanjut Selesai di Terus ada Date ya Ini bisa kita ganti Selesai Tapi ya udah ikutin Dari Data sini aja ya Ada date Terus ini Ya udah untuk ini Aku ganti deh Selesai di Biar kalian Lebih mudah Paham ya Ada Selesai di Selesai di Terus ada Ada customer ID Di bagian sini Juga merupakan data ya Jadi kita masukin juga Ke database Customer name Ini cepat aja Phone Customer email Customer address Oke ini gak keliatan Oke Oke kayak gini Customer address Habis itu ada Ini ya Ada nomor Nah ini semua datanya ya Kita jadikan Tabel aja Bentuknya Cake name Cake price Quantity Terus Subtotal Nah setelah Subtotal ada lagi Ini di bawah Ada total price ya Ini juga merupakan data Jangan lupa dimasukin Total price Terus disini ada Signature Dan ini ada Nama dari Sales staffnya Dari staffnya Yang Yang menangani Transaksi ini Yaitu si Tuturu ya Berarti ada Sales name Atau staff name ya Sama yang terakhir Ada staff position Dia sebagai sales Dia sebagai Sales Staff ya Nah harusnya Kayak gini doang Dari sales ID Sampai ke Staff position Jadi dari data Yang tadi berbentuk Tabel Berbentuk Stroke Kita ubah Dia menjadi Bentuk Tabel-tabel Kayak gini Oke Ini yang namanya UNF Kayak gitu Nah ini Setelah ini Harusnya Optional Untuk kita masukin Datanya Nah ini aku udah siapin Datanya Jadi kita gak usah ketik Mana lagi Gitu Ini aku bisa tinggal copy Dari sini Terus aku paste Di sini Oke Ini harusnya udah bener ya Kasama email Blah 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 Nah ini juga sama Dari nomor ini Aku udah Aku udah siapin Jadi tinggal Kopas Nanti Contoh soal ini Aku bakal Masukin ke Deskripsi video ya Jadi kalian bisa Download aja Langsung dari sana Total price Juga disini Kita tinggal Paste Terus Staff name Kita bisa ngambil Dari sini Copy Kita paste Kayak gitu Nah Ini Karena ini masih kosong Semuanya Dan ini diisi Ya berarti Ini tinggal kita copy Terus paste semua Di sini Ini juga sama Karena ini Semuanya sama ya Jadi Meskipun Dia beli Dia beli Cake ID Misalnya Dia belinya Special signature cake Nah dia Otomatis ya Customernya sama Orang yang beli itu sama Terus Orang yang Tanggalnya sama Sama Transaksinya juga Sama gitu ya Gak mungkin Transaksinya berbeda Pada saatnya beli Barang dalam Satu transaksi gitu ya Terus yang Terus yang Ini juga sama Apa sih Jadi tinggal copy Ke bawah aja Sisanya Oke Itu untuk UNF Simple Jadi dari data Dari data dalam bentuk Stroke Kita ubah jadi Bentuk tabel Lanjut ke Satu UNF Nah satu UNF Kita bakal ngapain Satu UNF kita tinggal Simple Kita juga tinggal Ikutin aja nih Nah ikutin tahap Yang ada disini nih Untuk Note nya Harusnya aku nanti Bakal share juga ya Aku bakal share juga Note ini Di deskripsi video Nanti kalian bisa cek aja Nah Tahap pertama Kita bakal hilangkan Data-data yang bersifat perhitungan Nah Biasanya Bukan biasanya Ini Kita bakal lanjut Dari satu UNF Kita bakal lanjut Hasil dari UNF ya Jadi kita bisa copy Hasil UNF kita Kita bakal lanjut Satu UNF Dari hasil UNF nya Nah kayak gini Nah kita bakal lanjut Dari yang pertama Kita hilangkan data yang bersifat perhitungan Nah kita cek Disini ada yang bersifat perhitungan gak Kalau kita lihat disini Ada ya Ada nomor Nomor ini bersifat incremental Oke Jadi dia Tambah-tambah satu terus Oke Nah ini harusnya Kita gak usah masukin ke database Karena itu Cuma Nambahin storage doang ya Oke Itu kan seharusnya bisa Nanti kita lakukan logic Pada saat nampilin Nampilin datanya Tinggal kita incremental aja 1,2,3,4,5,6 gitu ya Jadi ini gak usah Itu cuma Nambahin Beban aja buat database Nah selanjutnya Apalagi Subtotal Subtotal ini adalah Hasil kali quantity Dan cake price Jadi kita gak usah simpan di database Kita bisa hitung sendiri Nanti pas kita view datanya Kita bisa hitung sendiri Tinggal dikali Quantity kita dapat Cake price nya kita dapat Tinggal dikali Total price juga sama Tinggal semua subtotalnya Ditambahin Nah ini kita gak perlu juga Total price Jadi sisanya Tinggal segini Segini ya Ini berarti Tahap pertama sudah selesai Yaitu Hilangkan data yang bersifat perhitungan Oke selanjutnya Kita lanjut ke yang kedua Ini aku Biasa aku terpisah Kalau kalian gak mau pisah Gak apa-apa Ini aku pisah Pisahkan data yang berulang Nah pisahkan data yang berulang Data yang berulang itu Kayak gimana sih Data berulang itu Harusnya Tadi kalian udah Udah Itu ya Udah keliatan lah ya Dari sini Dari tadi kita sempat Dari satu baris Kita copy jadi Banyak baris Oke yang datanya sama semua Yang total price Ini juga sama Kita copy jadi banyak ya Padahal semua datanya sama Nah itu yang namanya data berulang Nah untuk pisahnya gimana Pisahnya lumayan tricky Tinggal kita ambil yang Bukan berulang Disini yang data berulang kan ini ya Aku kasih Warna Biar kalian Kelihatan Ini data yang berulang Oke Nah yang bukan berulang Itu yang Ini ya KKID Sampai quantity Ini semua datanya berbeda-beda ya Ada KKID 10 11 12 13 14 14 14 15 Gitu ya Nah ini kita pisah Jadi satu tabel baru Kayak gini Kita pisah Terus ini ya Biasanya aku bakal Dempetin nih Biar Biar rapi aja gitu Nah ini kan sekarang Semua datanya Berulang-berulang semua ya Karena dia datanya berulang semua Ini sama semua Gak ada yang bedain Satu data dengan data lain Ya kita bisa hapus aja Sekarang dia sisa satu Baris doang Jadi isinya transaksi 2075 Gitu Nah Setelah itu Ini belum selesai ya Belum selesai Untuk Connect Antara Data ini Dengan data ini Kan ini terpisah ya Sekarang ya Dua tabel yang berbeda ya Nah Untuk connect Atau menghubungkan Antara data ini Dengan data yang bawah Gimana Itu kita butuh yang namanya Forenkey Nah jadi Ya sekarang kita lanjut ke tahap ketiga Yaitu menentukan PK nya mana Dan mana FK nya Gitu ya Nah ini biasanya Kita sekalian langsung kasih Nama tabelnya aja TR Transaction Header Ini biasanya namanya Kayak gini ya TR Transaction Detail Jadi ini ada Header transaction nya Yang isinya Kayak gini Ada Tanggal transaksi Berapa-berapa Kalau detail itu Lebih ke Apa yang dia beli Gitu Nah kalau TR TR ini Biasa Refix ya Untuk Menunjukkan Kalau tabel ini Tabel transaksi Kayak gitu Jadi ada tabel Header Transaction Header Sama Transaction Detail Nah Untuk connect Untuk menghubungkan Tabel Transaction Detail Sama header Gimana Karena disini kan Dia Kalau kita Gak ada Connection Antara dua ini Kita gak tau nih Si CK2010 Ini terjual Di transaksi Yang mana Kita gak tau ya Nah kan gak mungkin Kita hanya tau Cake ini terjual Tapi kita gak tau Dijualnya kemana Dan dijualnya kapan Kita gak mungkin Simpan data Kayak gitu ya Jadi kita harus Kasih hubungan Antara Header dengan detail Biar kita bisa tau Setiap barang disini Dijualnya kemana Dijualnya di transaksi Yang mana Gitu Nah pertama Kita tentukan dulu PK Nah kita mulai dari header Tentunya PK itu Sales ID nya ya Nah kenapa Bisa Sales ID nya Karena Sales ID ini Ya yang membedakan Satu transaksi Dengan transaksi lain Contohnya Misalnya Kita ada Transaksi Setelah ini Misalnya Berarti transaksinya Contoh SI2076 ya Berarti antara Stroke yang ini Sama stroke selanjutnya Itu bakal berbeda Namun transaksi Bakal berbeda Gitu ya Atau Aku kasih analogi lagi Misalnya Kalian ke Contohnya Beli Oke lah Beli boba lah Contohnya Di mall Beli boba Mungkin di chat time Nah Kalian kan Pasti dikasih stroke ya Dikasih stroke ya Itu nomor antrian Oke Nomor antrian itu Seperti Nomor transaksi lah Jadi kalian Transaksi 001 Nanti setelah kalian 002 Gitu dan seterusnya Nah Pada saat Waiters nya Atau barista nya Panggil Transaksi 001 Atas nama Andrew Otomatis yang datang Cuma satu orang Gak mungkin datangnya Berlima atau Lebih dari satu Gitu ya Karena setiap transaksi Transaksi ID itu Selalu unik Per orang Pasti unik Gitu Jadi kita pilihnya Yang Sales ID ini Sebagai PK nya Nah ini Harusnya masih Harusnya ada yang Kepikiran Kenapa gak Customer ID nya Yang jadi PK Nah kalau Customer ID yang jadi PK Kasusnya kayak gini Misalnya aku Udah pernah datang nih Contohnya ini Andrew Andrew udah pernah beli Di Tanggal 20 Mei Nah besoknya Tanggal 21 Mei Andrew datang lagi Otomatis Customer ID nya sama Orang nya sama Oke Kalau dia PK Kalau dia PK Otomatis dia gak bakal Bisa masuk ke Database Karena PK itu harus unik Harus Menjadi pembeda Satu database Satu baris dengan baris lain Nah kalau besoknya Dia beli lagi Otomatis nanti Bakal kayak gini nih Ada customer ID yang sama Lagi Tapi Transaksinya beda Tanggalnya beda 20 Mei Gitu ya Nah ini kan Kalau ini PK Kan otomatis Dia gak unik lagi ya Ada dua data Yang sama persis Gak bisa Gitu ya Jadinya Customer ID gak boleh Dijadikan PK Gitu Yang PK adalah Sales ID nya Oke Lanjut Terus Harusnya header Kayak gini doang Kita lanjut ke Transaction detail Nah transaction detail Harus ada hubungan Dengan transaction header Otomatis disini Kita butuh Satu kolom lagi Yaitu Sales ID Dimana Dia adalah FK Atau foreign key Yang menunjuk ke Primary key Di tabel Transaction header Yaitu Sales ID ya Nah otomatis disini Adalah SC275 Jadi sekarang kita udah bisa Connect Bisa berhubungan Sama Table Transaction header Gitu Nah kalau kayak gini kan Kita udah tau nih Cake Special signature cake ini Terjual di transaksi mana Yaitu Transaksi SI2075 Nah karena dia Foreign key Kita bisa dapetin Data yang ada disini juga nih Jadi kita bisa tau Dengan hanya Sales ID nya doang Kita bisa tau Sales nya dijual kapan Terus customer nama siapa Terus dijual sama siapa Staff nya dan lain Itu juga bisa Karena dia FK Dia nunjuk kesini Kayak gitu Nah Gimana dengan PK Yang ada di Transaction detail PK nya siapa PK nya agak tricky Kalau misalnya kita kasih PK nya Kalau kita kasih PK nya KKID Disini Nah Ini bakal ada muncul Satu masalah Gimana Karena kalau misalnya Di transaksi selanjutnya Misalnya SI2076 Tiba-tiba kita beli lagi CK2010 Cake yang sama Kan gak mungkin Cake kita cuma Terjual sekali ya Bisa aja nanti Besoknya kita buat lagi Cake yang sama Dan terjual lagi Besoknya Nah jadinya Bakal ada masalah Kayak gini Dua data ini Gak unik Oke Kalau PK kan harus unik Gak mungkin ada data yang sama Nah ini jadinya Gak unik Datanya Gak bisa masuk Masuk Nanti bakal error Gitu ya Nah untuk Mengakalinya Berarti kita harus Masukin Sash ID ini Juga sebagai PK Jadinya Composite key Ada dua PK dalam Satu tabel Nah kenapa Maksudnya apa Kenapa ada dua PK disini Ini agar dia unik Nah Uniknya gimana Uniknya Contohnya aku ada Beli lagi Aku ada beli lagi Cake yang sama Yaitu CK2010 Tapi di transaksi setelahnya Yaitu SI2076 Ini anggap Di header juga ada SI2076 ya Oke Nah Kalau kayak gini Anggapannya ini Udah unik Kenapa Padahal KKID nya sama ya Padahal KKID nya sama Tapi bedanya Di SESID doang Nah ini Dianggap unik Kenapa Karena Kalau kita ada Dua PK kayak gini Dia anggapnya Seperti kombinasi Jadi kombinasi Antara 75 sama 10 Beda dengan kombinasi Ada 76 dan 10 Jadi Ini dianggap Dua hal yang berbeda Kecuali Di dua muncul lagi 76 Sama 10 Yang sama persis Oke Yang kayak gini Ini sama persis Jadi bakal error gitu Kalau Punya Data yang berbeda Kayak gini Kombinasi yang berbeda Itu dianggap berbeda Intinya kayak gitu Nah Setelah itu Ini harusnya Cuma sampai 1 nf Lanjut ke Yang selanjutnya Kita udah tentukan PKFK Nah ini harusnya Udah benar ya PKFK nya udah benar Lanjut ke Tambahkan edition information Nah edition information itu Seperti Data-data Yang perlu kita tambahin Kita anggap itu Data yang Perlu disimpan Di database Nah Kalau disoal Biasanya ada kasih tau Kalau Gak dikasih tau Berarti gak ada Edition information gitu ya Nah Disini aku ada Aku udah Nyediain Edition information Yang perlu ditambahin Ke Database kita Jadi ini bisa bilang Ya Sesuatu Sesuatu data Yang Kita anggap Perlu Dimasukin lah Ke database Yang perlu kita simpan gitu Yang gak ada di struk Nah gitu Nah jadi Tinggal kita nantapain aja Kolomnya Disini kan Ada staff ya Ada staff ID Address email phone Kita tinggal tambahin aja Kolomnya Bebas dimana aja Tapi biasanya aku Kelompokin Jadi Yang di staff Nanti tambahinnya di staff gitu Staff ID Staff address Staff email Staff phone Gitu Nah yang cake juga sama Ini juga ada Edition information Tentang cake Berarti kita masukinnya Ke cake ya Ada cake size Sama cake description Kalau gak salah Cake Size Cake Oops Ini Description Yaudah Gak apa-apa lah Oke Kayak gitu Jadi Kita tinggal tambahin aja Kolom baru Di Tabelnya Gitu Itu untuk Edition information Dan harusnya Itu Udah Tab terakhir Dari Satu NF ya Kita lanjut ke Dua NF Nah di dua NF Kita bakal ngapain Kita bakal hilangkan Partial dependency Nah biasanya setelah Satu NF Aku juga langsung Sekalian Tentukan partial dependency Dan transitive dependency Nah disini Aku langsung tentukan aja Partial dependency Ada dimana Nah kalau kalian lihat disini Partial dependency Ada satu syarat Dia perlu Minimal Dua PK Dalam satu tabel Oke jadi Kalau satu tabel Cuma ada satu PK Doang itu Gak bakal mungkin Terjadi partial dependency Oke Jadi kalau kita lihat Di header disini Kan gak ada Dua PK ya Cuma satu PK Nah ini berarti Kita skip aja Ini gak bakal ada Partial dependency Itu cara paling simpel Untuk nentuin Partial ya Nah kalau disini Kita lihat Ada dua Ada dua PK Di detail Ada selesai di PK KKID nya juga PK Nah kalau misalnya ada dua PK Kayak gini Belum tentu Dia partial dependency Jadi kita harus cek lagi Oke Nah Ada selesai di dan KKID Nah kalau kalian lihat disini Cake name Cake price sama cake size Dan cake description Hanya ditentukan oleh KKID Oke Dan gak ditentukan oleh Selesai di Oh ini Ini datanya aku hapus dulu Ini tadi cuma contoh doang Jadi Empat data ini Hanya ditentukan oleh KKID doang Tidak ditentukan oleh Sales ID Jadinya ini merupakan Partial dependency ya Jadi kita bisa tulis kayak gini Biar Tapi Cake ID Berarti ini cake name Dia yang menentukan cake name Cake price Cake size Terus cake Description Kayak gitu Harusnya Kayak gini doang Itu KKID Untuk persia dependensi Cuma satu doang ya Gak ada persia dependensi yang lain Aku lihat Lanjut ke Transitif Kita juga langsung Tentukan transitif Dependensinya Transitif Dependensi Jadi kita tentu sekarang Tentukan sekarang Nanti kita tinggal Soft aja Di 2NF dan 3NF Kayak gitu Nah Transitif dependensi Cara lihatnya gimana Sama Dia seperti rantai Nah kita bisa lihat Di header nih Ini langsung Kelihatan harusnya Di header Ada sales ID ya Sebagai PK Yang menentukan customer ID Dan yang menentukan Staff ID Oke Tapi malah Customer ID ini Yang menentukan Customer name Customer phone Customer email Customer address Gitu ya Jadi seperti sales ID Jadi seperti sales ID Tentuin customer ID Tapi customer ID malah Tentukan customer ini Data customer Gitu ya Yang staff ID Gitu sama Staff ID yang menentukan Segini Padahal dia ditentukan oleh Sales ID Gitu Jadi ini termasuk Transitif dependensi ya Kita tinggal tulis aja Customer ID Yang menentukan Customer name Customer phone Sama customer email Dan yang terakhir Customer address Nah Staff juga sama Staff ID Yang menentukan Staff name Staff name Staff position Staff address Staff email Dan terakhir Ada staff phone Gitu 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 Ini Jangan sampai Kurang ya Kolomnya ya Jadi Pastikan Teliti Agar kolomnya Gak ada yang Keskip Gitu Oke Setelah kita tentukan Partial dependensi Dan transitif dependensi Nah kita sekarang Lanjut ke 2NF Tinggal kita solve aja Kita hilangkan Dependensinya Di 2NF Kita hilangkan Partial dependensi Nah ini Sama ya Kita lanjutkan Dari 1NF Kita solve Dari 1NF Nah di 1NF Kan Partial dependensi Ada di cake Di sini ya Nah Cara solve Ini aku hapus Ini tadi cuma contoh Jadi mungkin ketinggalan Nah Cara solve Tinggal kita pisah Yang ada cake nya Ini kan ada cake ID Yang nentuin Cake name Cake price Cake size Cake description Nah ini semuanya Kita pindahin Ini aku cut aja deh Yang cake name Oke wait Nah ini kita cut Kita pindahin ke bawah Oke sorry Kita cut Kita pindahin ke bawah Kayak gini Terus kita Ya ini berarti Satu Table baru Yaitu MS Cake MS Cake itu berarti Prefix nya MX Prefix nya MX MX itu Maksudnya MS MS itu maksudnya Master Oke Jadi master table Yang bisa berdiri sendiri lah Nah ini kita Pindahin Map Gabungin aja Biar gak terpisah Nah terus disini Kita butuh cake ID Sebagai pk nya Jadi di table cake Ada cake ID Sebagai pk Terus ini kita copy Kayak gini ya Bener ya Nah terus sekarang ini Jadinya fk Kenapa Karena Dia yang menunjuk Pk di table lain Yaitu si cake ID Jadi harus ada hubungan Antara ini Dengan ini Jadi Di transaction detail Kita isinya ada ID nya doang Tapi kita langsung tau ID nya ini untuk Cake name apa Special signature cake Terus harga berapa 400 ribu Gitu ya Jadi harus ada hubungan Antara cake ID disini Dengan Yang ada di MS Cake Dengan memakai pk Gitu Jadi sekarang Si transaction detail kita Ada Size ID yang pkfk Dan cake ID nya juga pkfk Gitu Dan ini harusnya Sudah selesaikan Masalah Partial dependency Nah selanjutnya Kita lanjut ke 3NF Nah di 3NF Kita bakal selesaikan Yang namanya Transitive dependency Transitive dependency Itu cara selesaiannya Gimana sama Kita bakal pisahin Tablenya Ini kita copy Kita lanjutkan Dari Yang 2NF Kita paste di bawah Sekarang Transitive dependency Itu kan ada di Customer ID Dan staff ID ya Nah ini kita sama Kita bakal pisahin datanya Kita Ini aku cut aja Masukin kesini Terus ini Berarti MS customer MS itu master ya Master berarti Yang bisa berdiri sendiri Table yang bisa berdiri sendiri Kita copy kesini Dan customer ID nya Jadi pk ya Karena dia yang membedakan Satu data dengan data lain Dan di customer ID disini Di table header Dia menjadi FK Karena dia harus ada connection Antara Customer ID disini Dengan dia ambil data Dari Data yang disini Dari MS customer Lanjut Kita lakukan hal yang sama Untuk yang staff juga Kita Ctrl X Kita cut Terus kita paste di bawah Kita ambil Staff ID Ini deketin aja Ini jadi FK berarti ya Kita jadiin FK Terus disini Kita tambahin Staff ID nya Jadi ini sebagai MS Kira kira kayak gitu Nah harusnya Kalau udah kayak gini Transitive dependency Juga sudah selesai Kita solve Kita hilangkan Nah harusnya Kalau udah sampai sini Kita udah selesai Dari tahap 1F Sampai ke 3NF Dan Hasil ini Hasil dari Normalisasi kita Di 3NF Jadi Di tahap terakhir Kita terdapat Ada Berapa ya Ada 5 ya Ada 5 tabel Dan ini Biasanya bakal Langsung dibuat IRD Dan langsung Di query Dan buat Tabelnya gitu Di database Oke Harusnya Untuk Untuk Ngaterin normalisasi Sampai Disini aja Jika ada pertanyaan Bisa Chat Aku Atau Tinggal Tanya aja Di kolom komentar Terima kasih Terima kasih Terima kasih.